Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman, tema kita masih tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia dan topik yang akan kita bahas adalah negeriku Masih sama ya dengan pekan sebelumnya Namun kalau di pekan sebelumnya kita bahas tentang Pancasila Untuk pekan ini kita akan membahas tentang Bineka Tunggal Ika Nah Bineka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila Nah teman-teman bisa lihat ya Burung Garudanya memegang pita yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika Kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu Nah itu ya teman-teman Bineka Tunggal Ika Kalau kita terjemahkan perkata Kata Bineka artinya beraneka ragam Lalu kalau kata Tunggal berarti satu Sedangkan kata Ika berarti itu Teman-teman bisa lihat pada gambar ya Orang-orangnya memakai pakaian adat yang berbeda-beda Nah ada juga gambar rumah adat ya Rumah adat yang berbeda-beda Nah dari gambar ini kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam budaya Bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan Nah itulah kenapa ada Bineka Tunggal Ika Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu Walaupun beraneka ragam budaya Indonesia tetap satu kesatuan Nah itu ya teman-teman Tentang Bineka Tunggal Ika Nah teman-teman nanti bisa mempelajarinya lebih lengkap lagi dalam sentra sosial budaya ya dengan Ibu Aina Oke sekarang kita lanjut ke materi sentra bahasa Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang awalan ya teman-teman Tentang awalan Sekarang kita akan bahas tentang awalan me Nah awalan me ini ada tiga jenis Meng, mem, dan men Nah kita akan bahas satu persatu ya Nah yang pertama kita akan masuk ke pembahasan cara menulis awalan meng Setelah penulisan awalan meng ya Lalu ada kata yang huruf depannya itu huruf vokal A, I, U, E, O Dan juga ada konsonan G dan H Ini untuk awalan katanya ya Maka penulisan me itu menjadi meng Nah jadinya meng Contoh nih ada kata dasar usap Usap Nah kata dasar usap ini Huruf awalannya itu huruf vokal Nah masih ingat ya huruf vokal A, I, U, E, O Usap Nah itu huruf awalannya huruf vokal Maka menulis awalan me Kita gunakan meng Jadinya meng-usap Meng-usap Nah seperti itu Sama juga untuk kata yang lain Yang awalannya huruf vokal Contohnya ingjak Injak Kita mau kasih awalan me Jadinya menginjak Ya menginjak Lalu ada lagi kata urai U, urai Huruf vokal ya awalannya Jadinya kita tambahkan awalan meng Meng-u-rai Lalu ada konsonan G Ada kata yang huruf depannya itu Huruf konsonan Yaitu huruf G Gosok Meng-gosok Nah G-nya jadi ada dua ya teman-teman Dari meng Terus tambah kata gosok Jadinya meng-gosok Ada dua G Lalu untuk awalan ha Nah ini juga sama ya Kata yang berawalan ha Hitung Kita tambahkan awalan meng Meng-hitung Nah seperti itu ya teman-teman Cara menulis awalan me Yang ada huruf vokal A-I-U-E-O Dan huruf konsonan G dan H Nah selanjutnya Kita masuk ke Awalan mem Nah khusus awalan mem Ini untuk Huruf yang awalannya Huruf B Ya huruf B Contoh Kata buat Nah untuk diberi awalan me Maka berubah menjadi mem Membuat Beri Memberi Betul Membetul Membetulkan Ya Bangun Membangun Nah ini Cara menulis awalan mem Jadi khusus untuk awalan mem Itu untuk kata yang awalannya Huruf B Selanjutnya Kita ke Cara menulis awalan men Nah Cara menulis awalan men Adalah Ketika Ada satu kata Yang huruf awalannya adalah Huruf C D Dan J Ya C D Dan J Maka awalannya menjadi men Contoh Cari Maka kita akan menambahkan awalannya dengan Men Mencari Coba Mencoba Terus Dekat Mendekat Duga Menduga Jadi Menjadi Jawab Menjawab Nah teman-teman bisa lihat ya Untuk kata yang berawalan C Berawalan huruf C D Dan J Maka untuk menulis awalan Me Jadinya Men Ya Tambahin N di belakangnya Men Mencari Mencoba Mendekat Menduga Menjadi Dan juga Menjawab Ya Nah itu cara menulis awalan me Ada awalan meng Mem Dan men Ya Oke teman-teman bisa dipahami ya Cara menulis awalan me Oke selanjutnya kita masuk ke tugas Tugasnya hari ini teman-teman Cari masing-masing minimal 3 kata Yang berawalan Meng Mem Dan men Ya Cari di dalam koran Atau buku yang teman-teman miliki di rumah Ya Tuliskan kata-kata yang teman-teman dapat Lalu teman-teman tentukan kata dasarnya Seperti pekan-pekan sebelumnya ya Jadi kata dasarnya bisa teman-teman kasih garis bawah Nah seperti itu Lalu yang kedua Teman-teman tulis minimal 10 kosa kata Yang berkaitan dengan Bineka tunggal ika Ya Teman-teman bisa nonton kembali videonya Dari awal Atau teman-teman juga bisa Tambahkan kosa kata dari Sentra sosial budaya Ya Nah Teman-teman mungkin sudah bahas Tentang Bineka tunggal ika Dengan bu Aina Teman-teman bisa tambahkan kosa kata Yang teman-teman ketahui Oke teman-teman Oke Dan seperti biasa Kalau sudah selesai Teman-teman boleh hias Semenarik mungkin Hasil karya teman-teman Teman-teman bisa gambar Yang berkaitan dengan Negeriku ya Yang berkaitan dengan Bineka tunggal ika Oke teman-teman Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup Untuk materi hari ini Semoga teman-teman Diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan Pekerjaan hari ini Busuk matutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh